Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita sekalian dan shalom Apas nama pribadi bersama keluarga Sekaligus Mewakili Jemaat-jemaat yang ada di Kelasi sini Karwa Kombongan Sola Ampobanua Kita tarakan Ditambah yu meibunya Nah yu me nunukan Jadi ada sepuluh jemaat ditambah dengan Tiga tempat kebaktian Kelasang apuluh limo Mapa malelan-lelan pada dinah Sementara Sola Sibuku Mawatang-watang pada dinah Dengan apa yang matipati panunukan Pun genjotilako Karena Nah tak apa-tak apa yang mau Tekam Pak Tekam Pak Sikitanan Ya Jadi saya mewakili jemaat-jemaat seklasis Kalimantan Utara Sebagai ketua badan pekerja Terima kasih kepada Satu malam saya tidak jawab Tapi dituntut Kubudaya Yatlan Alkitab Tapi ada hal yang Menjadi beban Untuk saya sampaikan Karena malam pertama saya disini Nampokada Bapak Dea Siapa almarhumah Lalu Nasambung ibu pendeta Temi anak adid adiat Disambung di Kaltara Nampokandakakkan deh Lakakalan pengkarangan dapuat Termasuk seling Kalau saya tidak salah Sekretaris jemaat sekarang di Indonesia Ya Tentui Alangan na'kombongan Ya Nunukan Yudas Yohan Denda apa Yudas Totemo Bendahara Yesus Yudas Dolo Ya Khusus itu Artinya yang saya mau katakan itu Sementara di 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 Tapi itulah Yang menjadi pergumulan Pemasmur Yang kita baca Di hari senja Saruta kita Toma tua induk Banuk karurungan Toma lulung Burah-burah Pembala kekombinan Kamagiangan Lang Kamatuan Siapa Artinya Artinya bahwa Suara hati Yang kita Sampaikan Dalam Pujian Ia Tuku kataku Nabatingin Akil Warganina Umba Minai Obuangku Laku Pasul Laku Kamu Anak Didadian Pak Kura Semangak Laku Ikalah Kerti Kusah Lani Nampok Kuma Umba Susika Tuhan Tata Lina Baatulami Pahang Itu Bahasa Torayana Atau Hanya Karena Rintihan Hati Sebuah Gelagu Saja Atau Sebuah Jawaban Dari Dimana Engkau Tuhan Hari Ini Bagi Anak Anak Naulang Lambe Pemasmur Tua Tua Agan Kat Tuan Nah Daud Sebagai Yang Diduga Penulis Mas Mur Ini Apa Tuta Elan Kat Tuan Apa Yang Tidak Ada Dalam Kehidupan Raja Daud Sebagai Yang Menulis Ini Karena Itu Dia Berani Menyebutkan Bahwa Dari Kandungan Ibu Dia Tau Bahwa Naku Lampak Patan Bukan Nando Kuku Kakak Muka Leku Kumu Inang Nat Toe Nak Puah Allah Telah Memini Bahkan Dari Kecil Oh Ya Teng Pernyapokan Di Bapak Dia Teng Nama Karim Dete Kumu Nang Sarani Tempun Bik Rekat Itu Mem Boko Teng Kuisen Itu Tapi Kalau Dia Dari Kecil Bayangkan Itu Artinya Dari Kecil Lihat Telah Mendekatkan Dirinya Kepada Tuhan Bahkan Saya Dengar Kemarin Itu Diteritakan Siapa Almarhumah Bagi Anak-anak Sekolah Minggu Bahkan Di Lapangan Saya Sempat Dengar Dari Mantan Guru Sekolah Minggu Lapangan Aku Sebenarnya Almarhumah Ini Bagi Pengurus Sekolah Minggu Mohon Ijin Ini Pengurus Sekolah Minggu Klasis Tendaknya Memberikan Piala Kepada Almarhumah Dari Sekolah Minggu Dalam Hal Perannya Di Klasis Ini Bukan Mereka Minta Saya Ungkap Ini Sekaligus Menjadi Penguatan Bagi Anak-anak Bahwa Dari Kecil Almarhumah Merasakan Itu Dan Dia Telah Tahu Bayangan Akan Apa Yang Dia Hadapi Dama Patun Nato Tuka Patung Anak Lantua Sesudah Kebangkitan Bapak Ibu Bagi Kita Warga Gereja Toraja Apa Penguatan Bagi Kita Tentang Kemenangan Kristus Tentang Pasca Agar Kita Sungguh Sungguh Menghayati Nilai Nilai Kebangkitan Bukan Hanya Sekedar Menjadi Pemberitaan Tapi Menjadi Sepuat Penghayatan Mendalam Tentang Kehadiran Tuhan Dalam Setiap Pergumulan Kita Bukankah Sejak Ibu Mengalami Sakit Anak-anak Telah Menjaksikan Bagaimana Tuhan Tidak Meninggalkan Tapi Doa Ibu Inilah Yang Terpatri Kalau Kemarin Bapak Dia Menyebut Berapa Tiga Medis Dalam Rumah Ini 82 Tahun Misa Misah Mirado Banua Laku Tampir Kati Gombongan Kusul Lendaran Nendoko Atau Tunggu Pensiun Cima Tidak Pernah Tau Itu Beban Hidup Tapi Kamu Tidak Didak Dian Berapa Tahun Kamu Masih Diberi Kesempatan Memelihara Ibu Yang Saya Bisa Lakukan Itu Sebelum Saya Kesini Cuma Itu Puji Tuhan Ada Kemajuan Teknologi Bisa Video Call Mengapa Kemumat Tapi Apa Itu Yang Bisa Ya Sekedar Melepas Saja Tapi Kamu Masih Bertanya Dan Itu Dari Mas Murini Bapak Ibu Saya Ingin Mencoba Membawa Kita Dalam Dua Suasana Kenangan Dan Pengharapan Itu Yang Diungkap Mas Murini Tetapi Apa Yang Membuat Kita Bapak Ibu Sudara Sering Melupakan Tentang Kenangan Kenangan Manis Yang Menggaburkan Pengharapan Kita Tentang Hari Esok Ya Tengku Masih Kola Patunan Den Gurung Ku Nak Susit Saba Aku Biasa Tengah Mengkilal Saya Orang Pelupa Nak Nak Gurung Ku Uyam Komi Sak Sakim Untuk Tabek Nak Dhani Sak Seng Piyang Kuto Mambing Lu Kurangi Ke Ya Marah Sali Toh Yo Aku Mengurah Pak Susir Dia Mau Ketik Kero Ketiro Kua Mbak Misanga Nakuatan Tangan Yang Paling Berat Bagi Manusia Itu Ialah Lupa 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 Ketika Kita Melupakan Perjalanan Hidup Yang Menjadi Kenangan Manis Tetapi Jangan Juga Abaikan Ketika Engkau Terlena Dengan Apa Kenangan Kenangan Itu Bisa Berdampak Negatif Dan Ada Begitu Banyak Fakta Kita Lihat Itu Ketika Kita Tidak Mampu Mengelola Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Tentang Kenangan Kenangan Itu Satu Unsur Itu Bisa Kupaham Itu Opuang Umbaminai Sarona Keluargan Ini Mampu Nggak Kita Kelolai Kenangan Dengan Almar Dan Saya Harus Mengerti Nang Nenek Pana Nenek Inang Nagori Perhatian Laku Indok Losong Gina Kita Laku Ambe Nenek Nenek Paya Nagori Bori Komoh Inang Losong Perhatian Laku Indok Bayangkan Pitu Bulan Nani Malam Pot Tambah Kekik Lusak Lurik Dengan Gaya Cantik Nenek Kekik Nenek 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 Manguro Kekan Nenek Nenek Kalian Nenek Nenek Masuk Sake Meta Masuk Sri Nenek Eh Oh Ya Kupemang Ngure Kukurangi Mba Susi Gayana Bagaimana Dia Menjaga Kita Dari Kan Undan Itu Raja Daud Akui Bagaimana Peran Seorang Ibu Menjaga Anaknya Kan Ada Begitu Banyak Kisah Yang Kita Dengar Pak Kodenduka Katu Tokyan Katu Tema Tanda Rara Bukuna Banyak Juga Ibu Yang Tidak Tahu Bahwa Itu Anak Aku Kan Iya Jadi Demi Kua Mintu Indok Melonasa Sipana Denduka Kuro Nga Ajar Oter Kena Kurang Ajar Kena Baluk Tahu Dia Jual Anaknya Kan Coba Koyan Nasal Koy Kampak Kalo Lui Salona Aku Tapi Dia Dari Kandungan Dia Memang Dia Pendidik Itu Temo Aku Mengadai Dari Kandungan Anak Itu Sudah Dilati Makanya Aku Perawat Lakuin Bahasa Mita Perawat Tanya Aku Dia Nakut Tuan Nade Itu Toma Banda Kale Tayami Nakut Tuan Tuan Anak Karena Dari Kandungan Dilati Ngorok Manja Kamu Bilang Sayang Padahal Manja Mipa Molek Ya kan Supaya Jangan Anggap Saya Terlalu Gatik Ya Ikut Ikut Dikit Padahal Yang Mana Biasa Biasa Buka Pian Pak Tiran Anak Pak Mereka Tiran Kuk Kuk Lihat Artis Dia Lati Anak Nye Lagi Hamil Dia Lati Dia Kasih Bunyi Musik Dia Taruh Di Perut Kuk Kuk Itu Doa Harap Anak Nye Jadi Artis Jadi Penyanyi Oya Nak Kita Toray Itu Nano Lindo Sek Kita Kemal Jadi Penyanyi Itu Enak Nato Temu Napa Sugi Tau Iya Kan Jadi Penyanyi Napa Sugi Bisa Menghasilkan Uang Tapi Bagaimana Peranan Dan Perasaan Seorang Ibu Begitu Yang Diakui Oleh Raja Daud Tetapi Perendungan Kenangan Itu Muncul Dalam Suasana Ia Terancam Ketakutan Ketakutan Di Hari Tua Apa yang Kurang Dalam Perjalanan Daud Tidak Tapi Mengapa Dia Sampaikan Ini Karena Dalam Perjalanan Hidupnya Menjadi Faktual Ada Begitu Banyak Orang Orang Yang Dekat Dengan Dia Tetapi Ketika Ia Jatuh Ketika Ia Tersandung Ketika Ia Bermasalah Makanya Orang Berhikmat Katakan Untuk Tahu Siapa Teman Sejatimu Saat Kau Jatuh Saat Kau Susah Saat Kau Terpuruk Disitulah Kau Tahu Tapi Kita Pun Mengajarkan Anak Orang Kaya Ya kan Cerita Anak Hilang Nah Kau Bagi Makan Mana Aku Sampak Wah Yato Nampu Rambal Luki An Nambi Nanti Lalong Mak Soda Soda Bos Hei Halo Bos Hei Apa Biasa Akin Bahasa Timur Apa Istilahnya Cuy Ya Besti Oh Demo Besti Hei Besti Hei Besti Ah Sarang Amil Mate Besti Ketika Segala bekal duniawi Habis Kan Ujung Cerita itu Iyalah Jangankan Makanan Wajar Makanan Babi Pun Sudah Tidak Boleh Dia Makan Dalam Situasi Terpuruk Itulah Dia Ingat Di rumah Bapakku Banyak Makanan Berlimpah Apa Yang Saya Mau Cerita Di Palit Ini Tidak Kepandangan Tentang Sumber Kehidupan Ini Yang Telah Diletakkan Ibu Almarhum Bagi Kamu Masing-masing Bahwa Berakarlah Kamu Di Dalam Tuhan Supaya Dia Yang Memelihara Hidup Mu Ya Tidak Rontok Pukad Saya Amini Bapak Ibu Dengan Melihat Fakta Diantara Anak Anak Ini Dan Itu Yang Disampaikan Bapak Dia Kemarin Baik Kerman Man Namun Tidak Majelis Tidak Tidak Yalu Jakarta Tidak 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 Tapi kan Disini Tiga Anak Majelis Seling Dinunukan Bukan Hanya Sekedar Penatua Bendahar Jemaah Mereka Berakar Dalam Tuhan Apakah Mereka Takut Tentang Kehidupan Ini Saya Kira Jawabannya Tidak Tapi Apakah Sikap Panggilan Ini Datang Tanpa Pengajaran Dan Doa Dan Geluh Orang Tua Ini Janganlah Aku Malu Di Hari Tua Karena Itu Dia Persiapkan Dan Bandang Iyamote Anta Kita Toma Nadia Mbati Tadak Karan Nilal Ante Mbati Ita Mbana Kwa Kena Joton Melo Syamu Saya Kira 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 Tuhan Karena Itulah Dia Menyampaikan Keluhan Keluhan Ini 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 Kita Toma Tua Dia Rukum Kira Teng 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 Ya Anak Ami Yake Pukad Anak Yake Adakah Di Antara Kita Orang Tua Menangis Di Depan Anak Kita Enak Tapi Ketika Mereka Tidak Ada Barulah Kita Mulai Menangisi Diri Kita Apakah Kita Ini Berguna Bagi Anak Anak Atau Tidak Kan Itu Dan Inilah Yang Kita Mau Supaya Anak Anak Itu Rasakan Yang Nasusim Kita Membaringkan Mas 23 Bacaan kita Hari Napa Mak Kid Tuk Wai Mak Coba Artinya kita tidak lagi memikirkan tentang keduniawian kita Tetapi yang kita alami ialah kepasrahan Itulah pengharapan Tetapi ketika penyakit yang saya sebut tadi Kita lupa tentang siapa yang setia dari kandungan sampai kita tua Percayalah Bahwa kenangan itu akan menjadi pahit Dan kita akan kehilangan pengharapan Tetapi ketika kita meletakkan itu di dalam tuntunan dan kasih setia Tuhan Maka kita akan katakan Terpujilah engkau ya Allah Tantulah mikwa tianak di dadian okur sumangak puang Di siapa tiatumang kami taduangkani Umpakaboro dikaandoki Kami masih diberi kesempatan Menyatakan kasih Kiranya firman ini menjadi penguatan bagi kita Bapak Ibu Sekali lagi atas nama Jemaat Jemaat Seklasis Kaltara Segenap pengurus OIG di tingkat klasis dan jemaat-jemaat Menyatakan duka cita yang mendalam Bagi Anak-anak, bagi cucu, bagi segenap perempuan keluarga Puang empas sakiti Amin